Mitos burung perkutut di masyarakat Indonesia bisa jadi penjagaan dan pembawa keberuntungan Halo sahabat channel Pusaka Burung Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rejekinya, panjang umur amin amin ya robbal alamin Bagi teman-teman yang baru gabung di channel Pusaka Burung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih Ada sejumlah mitos burung perkutut di masyarakat Indonesia Burung perkutut sendiri merupakan salah satu jenis burung yang populer di Indonesia Burung yang satu ini memiliki suara yang merdu dan dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya Dari dulu burung perkutut selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis Indonesia memang kaya dengan budaya dan kepercayaan Setiap daerah mempunyai kepercayaan tentang suatu hal yang beragam Salah satunya mitos tentang burung perkutut Inilah beberapa mitos yang beredar di masyarakat tentang burung ini Yang pertama adalah kepercayaan tentang burung perkutut Budaya lahir secara turun-temurun begitu pula dengan kepercayaan masyarakat akan suatu benda Salah satunya adalah mitos yang berkaitan dengan burung perkutut Banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang burung perkutut Namun mitos yang populer adalah burung perkutut sebagai pembawa keberuntungan Hal ini karena burung perkutut dianggap membawa energi positif di lingkungannya Selain itu, ada mitos bahwa jika burung perkutut berkicau di sekitar rumah merupakan pertanda atau petunjuk Seperti akan kedatangan tamu, bahkan hal gaib Yang kedua burung perkutut dalam budaya Perkutut juga merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia Di beberapa daerah, seperti Jawa dan Bali, burung perkutut merupakan simbol kesuburan dan cinta Selain itu, burung perkutut juga dianggap sebagai lambang keberanian, kesetiaan, dan cinta yang tulus Tidak hanya itu, burung perkutut seringkali diikutkan atau direpresentasikan dalam seni baik tari, teater atau seni rupa Hal ini karena burung perkutut lambang keharmonian dan keindahan Yang ketiga mitos burung perkutut yang beredar di masyarakat Banyak masyarakat mempercayai tentang mitos burung perkutut Dan hal-hal gaib yang tumbuh di jati diri burung perkutut Serta telah banyak terjadi di masyarakat Indonesia Baik pada zaman dulu, hingga sampai sekarang ini tetap kental dengan hal-hal mistisnya Ada kalanya burung perkutut dipercayai mendatangkan keberuntungan Dan ketentraman, keteduhan, serta ketenangan jati diri Banyak masyarakat Indonesia memelihara burung perkutut ini Bukan karena senang dengan anggungannya saja Namun, orang-orang juga mempercayai sebagai benteng untuk penjagaan dari hal-hal gaib Seperti santet, dan makhluk halus lainnya yang tak kasat mata Yang keempat, beredar mitos pesugihan perkutut Yang dimaksud di sini Pesugihan ini tidak bisa mendatangkan uang begitu saja Tapi melalui usaha dan pekerjaan yang tekun Pesugihan ini untuk memberi energi positif Agar pemiliknya bisa lebih semangat mencapai tujuan dan cita-citanya Filosofinya bila seseorang memelihara burung perkutut dengan sabar dan merawatnya dengan rutin Pasti perkututnya akan sehat dan gacor Seperti halnya manusia, bila ia bekerja dengan sabar dan rutin menekuninya Pasti apa yang diharapkan akan tercapai cita-citanya Yang kelima, penjagaan dan perlindungan Kepercayaan masyarakat Indonesia yang beragam membuat beberapa daerah dianggap keramat Oleh karena itu orang yang percaya akan selalu menjaga burung perkutut dengan baik Supaya hal baik dan positif selalu mengiringinya Burung perkutut memang telah memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Terlebih bagi pecinta burung kicau Burung ini dapat dijadikan sebagai ajang perlombaan burung yang akhir-akhir ini sangat banyak diminati Namun, sekarang ini burung perkutut Bahwa eksploitasi burung bisa terjadi dan perlakuan yang tidak sesuai Terdapat praktik ilegal seperti perdagangan burung perkutut yang dilindungi Serta penangkapan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kebutuhan dasar burung tersebut Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melindungi burung perkutut Dan ekosistemnya agar keberadaannya dapat terjaga hingga generasi mendatang Dan tetap melestarikan budaya yang telah diturunkan dari leluhur kita Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk pecinta burung perkutut Jika kata-kata saya benar semuanya dari Allah Dan jika kata-kata saya salah itu semua semata-mata hanya kebodohan dan kelalaian saya Demikian yang bisa saya sampaikan Akhirnya channel pusaka burung mohon pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya